yo guys welcome back to my channel ya hari ini Ardi bakal mau masak apa ya bun ya ini special edition ya gue pengen bikin kolak nih kolak itu salah satu hidangan yang wajib banget sih ya apalagi di bulan puasa nih wah ini enak banget sih tapi nggak puasa juga boleh aja sih makan kolak ini ini gue pengen bikin kolak yang super banget enak yang super creamy ya juga lebih apa ya lebih gurihnya tuh dapet banget guys ini gimana cara buatnya langsung aja ikutin gue let's go oke guys yang pertama ini gua sisir sisir dulu si gula merahnya biar dia ganteng gitu ya kayak gue sih kayak yang cakep deh enggak kayak kalian juga cakep yang nonton gue membahagiakan yang nonton aja sih nah guys ini langsung gue rebus ya nih gue rebusnya bareng si daun pandan juga nih buat daun pandannya akhirnya gua taruh dua lembar terus juga gua kasih sejumput garam enak enak Nah ini buat ubinya gue potong-potong dulu, potongnya gue pengen yang kecil-kecil biar dia cepet lembek gitu guys ya. Ya kayak siap ya lembek ya. Kayak anda lembek sekali, makanya jangan lembek-lembek gitu orang. Nah ini kenapa si ubinya gue potong. Nah ini gue masukin duluan sama larutan si gula dan airnya, biar pas dimasak itu dia nggak kalah lembek. Gimana ya nggak? Biar tuh teksturnya lembek gitu guys. Jadi kenapa nggak berbarengan nanti yang lain lodoh, dia masih agak keras gitu. Karena teksturnya si ubi ini berbeda nih sama teksturnya si pisang nih ya kan. Terus juga kenapa nih kok bisa si ubi lebih keras daripada pisang? Mungkin dia hatinya kepala batu, itu sama anda ya kan. Ini langsung aja gue pengen masak lagi, tungguin dulu kira-kira kurang lebih 10 menitan lah ya. Sampai dia setengah mateng gitu. Baru ini gue pengen masukin si kolang kalinya. Abis itu baru masuk-masukin yang lain dan udah gitu doang. Nah buat step selanjutnya ini gue masukin si kolang kaling. Ya kolang kalingnya boleh dipotong, boleh nggak. Tapi liatin situasinya dulu sih ya. Ini kalau gue nggak, gue potong. Nah selanjutnya ini gue masukin si santan ya. Ini by the way gue pake santan yang perasan pertama ya. Nah terus juga ini gue tambahin gula ya. Sampai jumpa ya. Sampai jumpa ya. Wih gila ini udah menggulak-gulak pisang ya. Ini udah gulak-gulaknya udah bagus banget. Udah melebuk-melebuk-melebuk gitu. Ini udah bikin kita aduk-aduk. Dari wanginya aja tuh udah pas banget cuy. Gokil. Nah ini udah jadi langsung aja kita plating guys. Wah ini cocok banget buat makan bareng keluarga, pacar, dan juga selingkuhan. Iya kalau punya, pacar juga sih kalau punya. Wow gila, ngebul banget. Dan... Ini dijamin enak banget nih kolak buatan gue ya. Ada ubi, ada pisang, ada kolang kalin, ada dia, bersama yang lain. Kesian banget anda. Asal kita cobain guys ya. Kita cobain si pisangnya dulu. Karena ini base-nya si pisangnya sebenernya. Selamat makan. Lanjut kita makan ubinya. Selamat makan. Selamat makan. Buat rasanya pas banget. Manisnya pas, gurihnya juga pas ya. Yang gak pas apa? Kalian. Berarti gak cocok. Itu dia video dari gue. Ini kolak yang super gampang dan super enak. Creamy, lembutnya tuh enak banget. Terus kalau ada video-video gue yang lain, jangan lupa di subscribe ya buat kalian nih. Jangan lupa komen, like-nya juga ya guys ya. See you the next video. Gue bakal balik lagi dengan resep masakan-masakan yang the best banget. See you. Bye-bye. Lanjut kita masak. Uh-uh-uh-uh.